hai oke bertemu lagi dengan saya disini saya memberikan tutorial cara memperbaiki router Wifi dengan merek CTE khusus pencinta Wifi ya oke ini ada router Wifi dengan merek CTE tahun 2016 dengan gejala mati total untuk modem ini saya dapat dari tetangga dari sampahnya ya Nah sama tetangga saya dibuang di tempat sampah kotor seperti ini ya sudah penuh kotoran seperti ini ini sudah masuk ke sampah dan saya ambil saya minta gitu ya Apakah bisa diperbaiki ya ini bukan kena petir ya kalau kena petir itu untung-untungan tapi kalau cuma mati total kena air itu masih 90% masih masih bisa diperbaiki ya masakan punya komponennya nah ini enggak nyala tombol offnya sudah ke dalam ini cuma nggak nyala ya Hai mati total lampu powernya nggak nyala Oke kita langsung bongkar caranya mudah kalau mati total ya asalkan tidak kena petir mungkin buat pemula bermanfaat yang punya usaha-usaha Wifi ya yang tidak bisa memperbaiki bisa simak ini cara-caranya kita bongkar ini sudah lama ya tahun lama ini 2016 Hai kayaknya habis dibongkar sama pemiliknya ini kotor ya kita coba lagi nyalakan nggak nggak mau hidup lampunya nggak mau hidup Oke langkah-langkahnya kita ukur PCC nya ini harus 12V atau 9V ya kalau 9V masih mampu kalau 5V nggak mampu ya kita cek 12V-nya di inputnya ya oke inputnya masuk 12V pakai skala 30 nah 12V ada oke di sini saya jelasin pin yang wajib ada tegangan itu di sini 5V teman-teman ya Nah di sini ini ada pin ini ada keterangan 5V ini wajib ada tegangan dan di bawah sini juga wajib ada tegangan ya di sini ini tegangannya 3V nih ya atau tiga tiga ini tiga tiga volt nah ini ya ini harus mengeluarkan tegangan ini kalau tidak mengeluarkan tegangan itu tidak bisa mengalirkan VCC ke IC ini ya ini chipset IC utamanya kalau blok sini IC khusus antena ya untuk pemancar wifi nya kalau yang ini IC untuk telepon penerimaan telepon ya ini soket telepon ini oke oke ke sisinya normal oke masuk ya kita cek 5V-nya tadi di pin ini pin ini wajib ada 5V nah ini nggak ada ya dan tiga tiga voltnya di sini nah ini nggak ada dan pin elco ini pin elco ini juga nggak ada nggak keluar tegangan sedangkan inputnya masuk nah inputnya masuk di sini ya oke jadi teman-teman yang wajib diganti kalau mendapatkan kasus seperti ini di sini teman-teman ganti IC IC DC2DC nya ya yang ini ini dari 12V di filter menjadi 5V dan 5V di filter lagi menjadi 33V saya jelasin biar yang baru belajar wifi biar paham ya nah saya pakai kaca pembesar soalnya komponennya komponen lembut-lembut dari sini dari input 12V dari soket ya di filter di IC ini ini IC nya ini tipe berapa ya AD kosong G ad kia pokoknya AD kosong G tipenya ini IC converter menurunkan tegangan ya ada dua di sini untuk VCC nya ini dan ini ini kok putih ya kena chat ini ya jadi dari tegangan 12V socket ini fuse di filter ke IC ini ya di filter menjadi 5V di sini sudah ada keterangan 5V di sini ada keterangan 5V ya dan di sini di filter lagi menjadi 33V di sini ini 33V dan sedangkan ini 5V dan ini 12V dari sini jadi teman-teman harus mengganti kedua IC ini 12V karena IC yang di atas ini untuk menurunkan 5V dan 5V ke filter lagi di sini menurunkan 3,3V dan yang di sini di sini itu ada lagi untuk VCC nya ya di sini cuma di sini kecil di sini kecil cuma 1V ini 1V dan di sini juga ada di sini mana tadi ya oh di sini ya di sini cuma membutuhkan 1,5V yang ini ini kecil banget ya yang penting jalur utamanya itu di sini jalur utamanya itu di sini 12V di filter diturunkan menjadi 5V di sini ya 5V diturunkan lagi menjadi 3,3V di sini oke yang wajib diganti adalah kedua IC ini karena IC ini seperti DC to DC oke di sini kalau teman-teman tidak punya IC ya teman-teman bisa mencari cabutan di modem juga ya modem rusak-rusak tapi ini kalau beli di online kayaknya sulit ya kecuali di toko-toko jaringan mungkin ada ya oke di sini saya coba untuk menggantinya ya kedua IC ini oke oke IC nya sudah saya pas ada dua ya di sini saya mau menggantinya dengan modem yang habis kena petir disini saya punya ya nah di sini saya punya modem yang kena petir yang dimana soket LAN nya itu gak connect sedangkan sedangkan sinyal SSID nya masih normal ya tapi yang ini untuk kabel fiber nya masih normal kayaknya cuma yang gak cuma yang gak connect itu kabel LAN nya disini gak connect ke internet kena petir ya oke mau saya memasangnya untuk IC nya oke untuk pergantian IC disitu disinya sudah selesai ya saya persingkat waktu biar gak lama-lama durasi ini ini yang sudah saya ganti nah ini ya ini sudah saya ganti tadi setelah saya nyalakan ternyata diodanya juga ikut short ya mengeluarkan asap ini ada sebuah dioda ini dioda 5 pin ini keluar asap akhirnya saya ganti juga dengan jabutan ini jadi ada tiga yang sudah saya ganti ya tadi diodanya dimana ya sudah kebuang ya kecil banget oke coba saya cari barangkali jatuh sudah gak ketemu ya soalnya kecil banget oke mau saya nyalakan apakah berhasil bismillah ya oke berhasil ya lampunya menyala oke kita coba cek tegangannya ya saya memakai digital aja biar yang menyimak biar paham yang sudah saya sebutin di video di awal yang penting itu 5 volt harus keluar ya 5 volt dan 3,3 nya harus keluar disini yang sudah saya sebutin tadi di video di depan nah ini 5 volt ya ini harus keluar tegangan oke 5 volt ya 4,9 yang terakhir 3,3 3,3 3,3 terbaca 3,1 oke sudah mantap ya jadi intinya perbaikan router ini kalau posisi mati total kena air atau kesalahan 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 VCC ya atau kebalik untuk memplusnya yang paling penting itu ada disini ini pertama dioda ya dan DC2DC nya 5 volt habis 5 volt dan di filter lagi menjadi 3,3 oke sekarang sudah normal oke semoga bermanfaat dan selamat sore selamat menulikan daripada puasa ya